Halo teman-teman, oke kali ini aku ada di dealer Timbul Jaya Kediri Mas Bro nah ini di samping saya sudah ada Mio M3 terbaru 2024 warna Sian ya tuh sosoknya keren banget, oke kali ini aku mau informasikan kesampaian harga terbarunya jadi simak sampai akhir jangan kemana-mana oke ini sosok dari penampakan Mio M3 terbaru 2024 warna Sian ya Mio M3 ini sekarang unitnya itu agak susah ya, di dealer itu banyak yang kosong tapi di dealer Timbul Jaya ini unitnya itu ready, tapi ini cuma ada satu ya nah kalau teman-teman berminat silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi ya beli cicilan kredit maupun cash juga bisa negosiasi ya nah ini sosoknya Mas Bro, Mio M3 ini motor Yamaha termurah ya, termurahnya Yamaha itu ini Mio M3, Mio M3 ini harganya cuma 18 jutaan ya nah OTR Kediri sekarang di 18 juta 890 ribuan ya bisa dikatakan 19 juta kurang ya, 19 juta kurang masih diangka 18 jutaan nah bisa dinegosiasi untuk pembelian cashnya ya sekarang kita review pelan-pelan bagaimana tentang spesifikasi Mio M3 terbaru 2024 ini ya, warna Sian kita review pelan-pelan dari depan sosoknya kayak gini lancip-lancip modelnya jadi berkesan lebih sporty ya untuk Mio M3-nya kemudian sayangnya untuk velgnya masih pakai kayak yang dulu ini kelihatannya ya kita review pelan-pelan dari atas dulu ya nah, untuk bagian cover stangnya sini dia dibalut dengan warna Sian warna yang sekarang lagi tren, cakep ya kemudian di sini dikasih tulisan Yamaha dan ada stiker Blue Core-nya nah untuk bagian dasinya ini unik sekali untuk Mio M3-nya model lancip kayak gini ya nah di bagian dasinya itu terdapat dudukan plat besi kemudian di samping-sampingnya di firing-nya itu ada warna Sian juga jadi senada sama warna bagian covernya dan headlamp-nya modelnya kayak gini mas bro dia masih pakai bolam ya masih pakai bolam untuk Mio M3-nya jadi belum LED di harga 18 jutaan dapet kayak gini ya ya wajar ya mas bro ya nah kemudian ini untuk sennya juga pakai bolam nah yang aku suka itu di bagian fender-nya fender-nya dia ngelancip gitu ya kayak paruh burung lancip modelnya itu sporty dan kalau menurut saya Mio M3 ini tampilannya itu ramping yang kurang itu cuma satu kalau menurut saya itu di bagian ban kaki-kaki ya kalau menurut saya itu banyak kurang gede sedikit untuk Mio M3-nya banyak itu terlalu kecil kalau menurut saya sih gitu tapi overall ini motor lincah banget ya besit 125cc kita lanjut ke kaki-kakinya untuk velg-nya palang 5 kayak yang dulu ya ini velg-velg generasi Mio nah untuk pengerimannya dia single disc ada 3 baut untuk penyangganya kemudian spoknya teleskopik dan untuk pengeriman dia bagian kalibernya 1 piston untuk banyak sayangnya dia masih pakai ban dalam jadi belum pakai ban tubeless ya modelnya kayak gitu tuh bisa menlihat berukuran 70x90 ringnya 14an oke di bagian sini vendornya terdapat stiker ya kayak gini modelnya warna ada warna hijau muda hijau tua ada warna hitam jadi kombinasi itu cakep matching kemudian di bagian fairingnya ini ada garis-garis juga ada tulisan 125 ini kayaknya ya nyambung sini ya 125 kemudian ada tulisan FI dan ada contreng kayak gini modelnya dan ini dibalut cover model plastik kemudian di bagian cover sepedonya ini tombol-tombolnya terdapat lampu sakrat lampu kemudian ada sen kemudian ada klakson terus di bagian tengahnya sepedonya tampilannya seperti ini ada lampu eko sepedo udo dan BBM kayak gini modelnya masih anal jadi belum terdapat fitur digitalnya kemudian di sebelah kanan juga masih ada ininya tidak terdapat triple S tidak terdapat fitur triple S namun disini ada star engine seperti motor standar umumnya jadi tampilannya sederhana untuk hand-hand grip aku suka ini empuk banget hand grip empuk dan jalunya ini dia pakai plastik dari segi keamanan segi kunci nah ini dia modelnya kayak gini masih pakai kunci biasa terdapat cantolan disini dan ada rak kecil ini fungsinya buat apa rak kecil banget disini dan ada lagi ini brosur dan ini rumah yang gede buat taruh botol minuman setengah liter oke dan kalau menurut saya bagian sini cukup lega bagian pijakan kaki-kaki cukup lega dan tinggi 170 tak cobain tinggi 170 naik ini lumayan enak lagi lumayan lega enak ini jadi MUM3 ini kelihatan kecil tapi bagian decknya itu lumayan enak sedikit untuk mengganggu sih bagian fairingnya aja modelnya gini jadi kalau misal bawa-bawa galen itu agak susah ya karena ini fairingnya kebelakang jadi kalau bawa galen itu harus kaki harus terlalu ngangkang gitu ya kalau menurut saya asih gitu lebih enakan kayak faziu kayak gini bawa-bawa gas atau bawa galon ya itu lebar luas decknya itu luas kayak gitu ya oke kemudian stripping belakangnya model yang ini ada tulisan Mio M3 nya kemudian ada 125 disini terdapat tulisan M ya berwarna hijau terus untuk BPM nya dia sama kayak yang dulu ya di 4,2 literan kemudian untuk bagasinya enggak gede-gede amat cukup di 10 liter 10,1 ya 10 literan lah itu sudah cukup buat naruh jasujan ya kalau berharap lebih itu enggak bisa soalnya ini kecil ya Mio M3 kalau pengen bagasi gede ya ini vazio ya itu gede oke lanjut kita bahas di bagian sini di bagian bagel ini aku agak lucu ini tulisan M tuh bagelnya juga ada tulisan M nah ini artinya Mio M3 sampai bagel-bagel pun dikasih bagel huruf M dan stop lampnya masih pakai bolam biasa ya tuh stop lampnya masih bolam kemudian sini juga bolam biasa disini terdapat mata kucing kemudian dudukan plate modelnya gini pakai plastik ya tidak ada penerangan untuk bagian platnya kemudian untuk suspensinya dia single model ini dan model terbuka ya sini cirika siamaha kemudian untuk ukuran bahan belakang dia di 80 per 90 ring 14an jadi beda satu tingkat sama yang bagian depan nah yang aku suka untuk Mio M3 ini disini terdapat kick ya masih terdapat kick starter jadi ketika motor-motor nakit core gitu masih bisa di encol jauh sini mas bro dan ini CVT-nya cakep warnanya hitam doff warnanya hitam doff oke ini sosoknya seperti ini mas bro dan penampakan sebelah kanan kayak gini sosoknya dari sebelah kanan tuh kayak lancip-lancip gitu model ya kita dari sini modelnya ngelancip-lancip cakep banget untuk Mio M3 diharga 18 jutaan ya 18 juta 900 untuk info cicilan aku infokan ya infokan di akhir video oke kita bahas yang ini dulu nih untuk bagian kenapote cover kenapotnya ini aku suka banget ini beda ya beda sama motor-motor lain ini keras banget untuk Mio M3 ini tuh plastiknya itu tebal tuh tebal mas bro kalau bisa ngerasain itu tebal parah ini ini kalau kesenggol-senggol ya lumayan kuat ya ini beda sama yang metik-metik lain gitu udah pecah ya tapi kalau yang ini tuh kuat banget kokoh banget tuh kayak gitu sosoknya kayak gini kenapa kan Mio M3 2024 untuk cicilannya aku bacakan ya mas bro cicilan Mio M3 ya untuk Mio M3 ada dua tipe ya tipe CW apa tipe yang jari-jari untuk tipe yang CW ini harga otter kediri sekarang di Rp18.895.000 Rp18.000 untuk dp-nya cukup di Rp18.000.000 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 banyak banyak bonus bonusnya oke jadi sekini dulu review saya kali ini jika ada salah kata saya maaf akhir kata saya fokus apiko undur diri dulu sampai jumpa di video berikutnya yang belum subscribe silahkan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru dari isa jelas tenan